25 juta Syederalun pemerintah kota Subul Salam menyalurkan biasiswa tahun 2018 kepada 470 lebih mahasiswa baik yang berkuliah di kampus lokal maupun di luar daerah biasiswa dengan total nilai 1.424.000.000 lebih ini diserahkan secara simbolis oleh wali kota Subul Salam merah sakti asisten 2 sedak Subul Salam Lidin Pandang menjelaskan bahwa biasiswa ini dibagi 4 kategori yakni biasiswa kurang mampu kemudian biasiswa prestasi biasiswa skripsi tesis dan disertasi dan biasiswa kategori khusus sementara wali kota Subul Salam dalam sambutannya mengatakan bantuan biasiswa sudah dilakukan sejak periode pertama ke pemimpinannya bantuan tersebut untuk membantu mahasiswa yang hidup di perantauan agar dapat meneruskan pendidikan hingga selesai perangkat mahasiswa perangkat mahasiswa ternyata sampai di sana ke latar itu pemerintah ke depan menghapuskan biasiswa saya ajak pemerintah ke depan siap saya ke depan para sakti menambahkan selain memberikan bantuan biasiswa pemerintah juga membangun asrama mahasiswa baik di Banda Aceh maupun di Medan Sumatera Utara begitu juga asrama mahasiswa di Loksmawe Yogyakarta dan Jakarta pemerintah membantu biaya sewa asrama dari Subul Salam Halidin Serambion TV disini lagi rapat lagi rapat lagi rapat selamat menikmati